Selamat siang, Pemirsa Anda menyaksikan Herdlan News pukul 13 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, tidak sepakat dengan rencana kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Pasalnya permintaan tunjangan melebihi pendapatan yang sudah ditetapkan. Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, belum menyepakati sejumlah poin yang diusulkan oleh DPRD, seperti kenaikan tunjangan yang mencapai 3 kali lipat karena dianggap tidak rasional. Menurut Jarod, hal ini harus dimasukkan ke dalam peraturan gubernur. Meski pengesahan kenaikan sudah ditetapkan, namun Jarod ingin tunjangan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Jarod juga mengusulkan fasilitas anggota Dewan, seperti kendaraan bermotor, diganti menjadi tunjangan operasional. Kendaraan tersebut nantinya harus dilelang dan dikembalikan kepada negara. Soal hitungan-hitungan diperlukan tentang hak keuangan, kami tidak sepakat. Saya tidak mau ternangkan, karena banyak sekali nilai yang saya anggap fantastis, tidak bisa, tidak rasional. Maka ini berarti sempurna kan.